Dan saya masih berbincang bersama Mas Andri Satria Nugroho, Ekonomi Indef. Mas Andri, berkaca pada kondisi ekonomi ataupun kondisi yang paling terbaru lah di Indonesia. Potensi perbaikannya akan seperti apa? Akankah kita menyamai Singapura? Ya, sebetulnya saya rasa fokus yang harus dilakukan oleh pemerintah kembali adalah bagaimana menekang angka kasus harian COVID-19 ini. Jadi jangan sampai kita terlena dengan apa yang dikatakan oleh pembantu Presiden bahwa ini kondisinya terkendali. Menurut saya ini sudah masuk ke dalam kondisi krisis. Sehingga ini harusnya menjadikan sinyalemen kepada pemerintah daerah dan juga kementerian dan lembaga terkait. Bahwa kita sedang menghadapi krisis dan memang tidak hanya stakeholders yang ada di pemerintahan tetapi kita juga harus bekerja sama masyarakatnya dan juga dari sektor swasta, sektor bisnis. Itu juga harus melihat ini sebagai bagian dari krisis kesehatan. Tentu kita masih belum tahu sampai kapan peningkatan ini. Kita yang saya takutkan adalah ketika nanti, ketika idul hadaha gitu ya. Di tanggal 20 nanti, apakah ini nanti menjadi salah satu sumber juga untuk banyaknya kerumunan dan penularan yang cukup besar. Saya harapkan tidak seperti itu begitu ya. Tentu ketika kita sudah fokus kepada pendanggaran pandemi ini, bagaimana kita menjamin agar masyarakat juga kesejahteraannya tetap terjaga. Saya rasa kuncinya dua hal itu dan juga mungkin bagaimana ketika tertular masyarakatnya, mulailah pemerintah tidak hanya mendorong 3M atau 5M saja, tetapi 3T tidak dilakukan ya, testing dan tracing gitu. Jadi testing, tracing dan treatment itu memang menurut saya juga salah satu kunci. Jadi proses untuk testing itu harusnya ditingkatkan terus seiring dengan target vaksinasi. Target vaksinasi saya rasa perlu ditingkatkan sesuai dengan keinginan Presiden ya, 1 juta vaksinasi tiap hari. Dan ini memang jangan hanya berada di Jawa saja atau Pulau Jawa, tetapi juga menyebar ke seluruh daerah. Sehingga target vaksinasi kita bisa terus tercapai dan kita bisa meredam pandemi ini segera mungkin dan nanti perekonomian kita bisa bangkit kembali. Mas Nadi, belajar dari apa yang kemudian terjadi di Singapura setahun yang lalu lah, pada saat mereka menerapkan secret breaker ataupun mungkin lockdown. Mungkin atau tidak pemerintah Indonesia refocusing untuk kemudian, tentunya melihat update dari kasus pandemi COVID-19 ataupun kasus positif di Indonesia sekarang yang begitu meningkat sangat-sangat signifikan. Mungkin atau tidak kita refocusing untuk fokus saja kepada sektor kesehatan. Secara fundamental kita akan kuat atau tidak? Kalau kita hanya fokus lakukan penanganan pandemi COVID-19 tanpa kemudian memprioritaskan geliat ekonomi juga. Saya rasa kalau semakin cepat kita menangani pandemi, semakin cepat kita menekan angka laju kasus harian ini dan semakin cepat pelonggaran PPKM darurat ini terjadi, saya rasa kita akan bounce back gitu ya, akan kembali perekonomiannya. Tetapi tentu ini memang harus menjadi, ya tadi katakan Mas Wiki adalah fokus terhadap sektor kesehatan. Saya rasa dari sisi fundamental ekonomi, ini kita bekerjaan dengan waktu gitu ya. Ini ada penambahan untuk PPKM darurat, saya rasa jangan sampai ditambah lagi. Nah bagaimana supaya tidak ditambah lagi ya proses? Kita bukan hanya berbicara preventif sekarang, proses untuk kuratif, bagaimana meningkatkan pasokan oksigen, bagaimana kita bisa menjamin suplai obat terjaga, bagaimana kita bisa menjamin agar rumah sakit bisa meningkatkan kamar tidurnya gitu ya, bed resionya. Nah ini proses-proses ini sebetulnya harus terus dijalankan gitu ya. Kalau bisa memang kalau misalnya dikatakan anggarannya tidak tercukupi, maka bisa direalokasi dari anggaran-anggaran lain yang dirasa masih belum urgent. Tapi menurut saya sih anggaran masih ada menurut saya ya untuk semester satu ini. Bahkan yang tadi saya katakan di awal bahwa ada beberapa yang belum tersalurkan, padahal anggarannya sudah ada, apapun itu ya seperti insentif NAKES yang ternyata baru 11 persen realisasinya di semester satu ini, saya rasa itu yang perlu didorong langsung oleh pemerintah. Dan juga kalaupun nanti ada realokasi, jangan sampai nanti realokasinya malah menurunkan gaji PNS lah atau apa. Saya rasa jangan seperti itu. Saya rasa realokasinya harus dari belanja-belanja yang sifatnya tidak esensial. Belanja infrastruktur salah satunya, terus belanja keluar daerah gitu ya, atau dinas keluar daerah. Saya rasa itu bisa diambil gitu. Dengan masa pandemi saat ini, kita coba untuk fokus dari situ. Dari sisi anggaran, saya rasa pemerintah sudah diberikan kewenangan melalui Undang-Undang 2 tahun 2020, bagaimana mereka bisa mengatur sendiri tanpa perlu ada proses melalui mekanisme DPR untuk APBN-nya mereka gitu. Jadi, saya rasa ini bukan menjadi salah satu ini ya, satu halangan gitu dalam sisi anggaran. Bahkan ini seharusnya memang langsung disegerakan begitu. Dan jangan lupa bahwa masyarakat juga harus dijamin begitu ya untuk bantuan sosialnya, sehingga mereka tetap berada di rumah, tidak kemana-mana, dan kita bisa melanggarkan PPKM darurasi ini sesegera mungkin. Ya, sesungguhnya anggarannya ada, yang jadi PR besar adalah akselerasi dari penyalurannya. Dan yang harus dipikirkan setelah itu adalah efektivitasnya gitu ya. Anggaran yang kemudian sudah diseluruhkan akan, ya karena kan kita sudah terlanjur banyak ngutang juga Mas Andri. Ini mungkin jadi satu topik yang harus satu episode kita bahas, tapi kita waktunya sangat pendek. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Mas Andri Satrionogroho, Ekonomi Indef. Sehat selalu, sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih sudah menonton!